Intro Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas lagunya Budi Doremi, judul dari takkan hilang dan notang kalian teman-teman bisa cek bagian disini kita akan langsung bahas lagunya jadi lagu sendiri itu main di tangga nada E jadi lagunya sendiri dimulai dari verse jadi versi seperti ini saya menolok verse-nya dulu dari E A D A A D di siap siap 7 kalau dia kalau masuk ke intro nya kayak gitu ya jadi do siap 7 siap lagi do sol siap masuk ke verse keduanya ya keduanya saya main dulu kayak gitu ya saya akan main melodi yang langsung selamat menikmati langsung ke chorus nya ya chorus nya saya main dulu selamat menikmati selamat menikmati dari chord nya dulu ya dari chord nya dulu siap 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 selamat menikmati 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 ya oke itu untuk bagian chorus nya nah dia lalu ulang lagi bagian chorus keduanya kurang lebih sama Saya mainin lagi sekalian lewat Gitu ya Jadi dua barus pertama seperti di chorus pertama Saya tidak akan bahas Saya bahas di baris ketiganya Jadi baris ketiga teman-teman lihat Ada yang abu-abu itu untuk bagian instrumennya Atau bagian pianonya Jadi Vokalnya Kalau ada bunyi Betul ya saya pecah Jadi Sol, do, re, do, mi, re, si, do, mi Lalu Sol, do, mi Masih instrumen Si, re, do, do, re, si Lalu vokal Fokus ketiga sama lagi Terima kasih telah menonton! Seperti itu ya Jadi di bagian disini Chorus ketiga ini Saya akan bahas di bagian baris terakhirnya Jadi dari akhir baris kedua Dari F sharp minor Ada Daris tiga Do, re, mi, do, si, sol, F sharp minor Mi, 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 re, do, mi Nah lalu endingnya ada Autonya Malah lebih seperti itu Untuk bagian akhirnya Oke Semoga teman-teman Bantu dari video ini Jika teman-teman Bantu dukung channel ini Gampang banget Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Dan klik tombol lonceng Untuk notifikasi video terbaru dari saya Dan juga teman-teman bisa support channel ini Dengan cara Klik-klik Raktir Dan lalu menggantar di bagian deskripsi Sampai jumpa di video tutorial berikutnya Terima kasih Terima kasih